Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami pun sudah mawar Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai penghasilan ISN tahun 2024 Akan lebih banyak dan beragam Pasca revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparator Sipel Negara atau ISN Coba kita lihat sama-sama penghasilan yang akan didapatkan oleh ISN Disini ada dua perbandingan Disisi piri ke bagian kiri Ada Undang-Undang yang lama Nomor 5 Tahun 2014 Sedangkan ke sisi kanan Undang-Undang yang baru Nomor 20 Tahun 2023 Di dalam Undang-Undang yang lama PNS di Pasar 21 dan 92 Cuma mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiut, dan jaminan hamitua Pengindungan, jaminan kesehatan, jaminan jalan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum, dan pengembangan kompetensi Sedangkan P3K di Pasar 22 dan 106 Mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, pengindungan, jaminan hamitua, jaminan kesehatan, jaminan jalan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum, dan pengembangan kompetensi Di Undang-Undang yang baru Tahun 2013 Di sini ada komponen penghargaan dan pengakuan bagi pegawai SN Paling sedikit dan dari-dari atas Yang pertama, komponen penghasilan Bengpa gaji atau upah Komponen penghargaan yang bersifat motivasi Bengpa finansial, bisa insintif Dan bonus atau non-finansial Komponen tunjangan dan fasilitas Bisa tunjangan jabatan atau individu Jaminan sosial di sini terdiri dari jaminan kesehatan Jaminan kesilakan kerja Jaminan hartua Jaminan pensiut Jaminan kematian Lingkungan kerja Pengembangan diri Dan bantuan hukum Nantinya, untuk semua penghargaan dan pengakuan Pegawai SN dan Undang-Undang terbaru ini Akan diatur lebih lanjut dalam Pengaturan pemerintah Bisa juga nanti dalam Pengaturan presiden atau perpres Di sini catatannya Presiden dapat melakukan penyesuaian Komponen penghargaan dan pengakuan Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara Artinya, tetap pada Kemampuan APBN Yang menjadi Perhatian utamanya Semoga saja APBN kita nantinya Dalam keadaan Sehat dan bisa Tumbuh Lebih bagus daripada tahun sebelumnya Ini saja kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Inpunya, mohon maaf Ika dalam penyampaian kami Ada salah atau hilapnya Serta cara membaca kami Kurang jelas Artikulasinya Kurang begitu baik Akhirnya kami sudahi Dengan Wabillahi Taufiq Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh